hai hai oke ketemu lagi dengan encik disini nah jenis akan memberikan tutorial atau tips and trick mengenai bakso simulator ya teman-teman ya kita disini menggunakan bakso simulator versi 1.0 ya di konten ini kita akan langsung membahas mengenai bagaimana kalau kita jual semua koleksi youtuber ya kan kita jual semua koleksi youtuber tersebut ke toko bekas kira-kira harganya berapa sih ya paling gampang memang 10% dari harga kita beli tapi apakah benar itu harganya 10% atau harganya lebih dari 10% kalau kalian udah penasaran jangan lupa selalu tinggalkan like comment dan subscribe dahulu sudah terima kasih banyak jadi konten ini gue buat spesial untuk itu buat kalian penasaran kan kalau menjual boneka-boneka atau koleksi dari youtuber ini ke toko bekas kira-kira ada yang berbeda atau sama aja atau harganya ya 10% doang gitu kan kalau kalian udah penasaran langsung aja kalian lanjut menonton konten ini langsung aja kita masuk ke bakso simulatornya atau ke indiannya let's do the go Oke kita sudah berada di dalam rumah ya teman-teman ya rumah ini belum kita dekor dan belum kita ya kita belum dan danin lah ya teman-teman ya jadi kita langsung aja keluar rumah ke tempat toko misterius atau toko yang baru itu ya di mana ada kolektor-kolektor youtuber gitu kan di sana jadi kita langsung aja membeli semuanya ya dan mengetes harganya berapa kita mulai dari yang biasa aja gitu kan karena yang paling ini ada Ance terus ada Reju Gaming lalu ada Wortelemes terus ada Bang Mevals terus ada Bang Obit kita beli dulu terus ada ada Bang Reju Amalano kita udah beli enam ya enam terus ini ketujuh terus ke-8 Oke kita udah beli semuanya mulai dari Encik dulu kedua ada Bang Reju ketiga terus ada Bang ini ada di Merdeka ada terus yang selanjutnya ada Wortelemes terus ada Bang Wevals Bang Obit Bang Reju terus ada Bang yang beacom krim Oke kita langsung coba jual ya stopnya sampai beacom krim dulu ya jadi kita langsung bawa ke tuku bekas kira-kira harganya berapa sih gitu kan Oke kita sudah sampai di tuku bekasnya temen-temen ya langsung aja kita coba jual dari punya gua yaitu Encik nih ya kita coba jual harganya 250.000 temen-temen ya berarti 10% ya bener ya kalau ini sama 250.000 juga terus ini 250.000 ribu juga ya harusnya terus ada Wortelemes sama 250.000 juga terus ini Bang Mevals kita cek sama harganya terus ada Bang Obit ya kita lihat di sini sama harganya terus ada Bang Rejad Amalano Imalano ya ini kita cek harganya berapa sama ya di harga 250.000 terus ada Bang biacom krim nih kita coba jual 250.000 juga Oke ternyata harganya sama semua temen-temennya lanjut kita jual selanjutnya ya Nah oke selanjutnya disini ada punya Bang Winda Basudara terus kita beli punya Bang Miawok terus ada Bang Nike terus ada Bang Yudis Ardana plus ada Bang Defensor Oke kita bawa semuanya dulu temen-temen ya mulai dari Bang Winda eh Bang Miawok aduh menggelis terus nih nah terus ada Bang Defensor Bang Yudis sama Bang Nike Nike ya Oke kalau gitu kita langsung aja teman-teman ya Oke kita langsung aja bawa ke toko bekas ya teman-teman ya kira-kira harganya berapa sih tuh menggelis terus nih terlalu banyak item nih harusnya jadi terlalu berat gitu teman-teman ya Oke kita sudah sampai ke toko bekas ya teman-teman ya kita mau jual dulu yang punya ini Bang Miawok dulu sama harganya 250.000 juga terus habis ini punya Bang Winda Basudara ya teman-teman ya kita coba jual terus 42.000 juga terus untuk Bang yang di server ya ini jam nih sama disabur juga terus ada seperti pigora ya atau seperti desain tembok ya dari Bang Yudis Ardana 250.000 juga dan terakhir ada baju nih naik di teman-teman set ternyata disini berjauh Oke jadi kesimpulannya teman-temannya semua barang yang ada di koleksi youtuber kalau dijual itu harganya 250.000 karena harga aslinya cuma 2 juta 500.000 ya temannya Oke itulah kesimpulannya ya kalau harganya ternyata cuma 10% beneran tidak ada yang lebih ya teman-teman ya Oke seperti itu aja guys ya mengenai konten ini jika konten ini bermanfaat dan informatif buat kalian jangan lupa selalu tinggalkan like comment dan subscribe sampai jumpa di konten selanjutnya dan bye bye semuanya terima kasih banyak hmm ternyata harganya sama semua kirain ada yang berbeda kirain ada 600.000 500.000 ya might be oke lah